dan sesuai janji saya surat-suratku setelah episode ini saya akan mengumumkan kepada kalian siapakah yang berhak menerima hadiah kejutan kita fosil kelor asli ini gadihnya yang jadi batu teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku semua apa kabar kalian semoga kita siap selalu selalu dalam hubungan Allah SWT nah inilah batu laba-laba di episode kali ini kita akan mencoba untuk memoles dulu batu laba-laba ini tanpa sengaja kita temukan di malam hari saat kita menjemuk si John satu peliharaan kita yang tidak merengek memanggil seperti sedang memanggil saya saat kita datangi mengecek lokasinya malah yang kita temukan ini mungkin itu adalah kode alam ya nah disini ada fosil kelor potongan fosil kelor raksasa yang baru-baru saja kita temukan dari di pemakaman tua lagi-lagi kejutan dari alam kita temukan ini nanti kita akan potong dan akan kita jadikan hadiah ya tapi sebelum itu kita polis dulu batu laba-laba ini saya akan mengurusnya dengan polisan sangat sederhana teman-teman ku kira-kira nanti jadinya bakal seperti apa mari kita langsung eksekusi ya nah inilah alat yang akan saya gunakan teman-teman ku semua mesin gerundan tangan ada juga mesin dudukan dan nanti agar kita bosok pakai bahan-bahan yang telah kita sediakan disana ada yang berbeda di tahap pemulisan kita di episode kali ini teman-teman ku karena saya tidak akan merubah bentuk alami dari batu laba-laba ini saya mungkin hanya akan mengikis sedikit batu laba-laba ini selamat menikmati kebutuhan awal di mesin gerundan tangan telah selesai teman-teman ku memang sangat singkat sekali karena yang saya hanya lakukan disini adalah untuk mengukur pas ukuran ring dengan tidak merusak motif permukaannya teman-teman ku kenapa alasannya karena kalau kita gosok batu ini atau kita bolak isinya pasti pasti akan tidak memuaskan teman-teman ku karena warnanya itu akan hitam ke abu-abuan mungkin uratnya ada tapi tidak akan indah bahkan hanya akan merusak motif asli dari batu laba-laba ini namun masih ada langkah berikutnya kita akan bersihkan hasil goresan-goresan dari mesin gerundan tangan ini dengan menggunakan mesin dubukan yang akan kita tidak kosong disini hanya bagian pinggirannya saja teman-teman yang di bagian atas itu tidak boleh nah sekarang kita beralih ke pemulesan di mata busi intan dan setelah itu kita akan lanjut ke tahap pengamplasan masih di mesin dubukan juga teman-teman ku terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton cepat serasa cukup sekarang kita masuk ke tahap pengamplasan kedua dan menggunakan amplas ukuran CW seribu Nah saya rasa sudah cukup Sekarang kita beralih ke tahap Keamplasan terakhir Menggunakan amplas 5000 Amplas birunya Kita basahi juga Tapi tidak terlalu basah Pasal basah sedikit saja Oh ya kalau di bagian Atasnya ini Motif aslinya ini Saya baru mengamplas Di tahap pengamplasan Menggunakan amplas 5000 ini Saya takut merusak motif Boleh juga minyak saitun Ini tujuannya untuk Membuat motifnya ini bisa kelihatan lebih pekat Jadi disini kita tidak butuh kebilaunya Tetapi bagaimana motif alami dari batu laba-laba ini bisa terlihat lebih jelas Caranya itu dengan mengolesi minyak Kita olesi sedikit saja Seperti ini Semua Di bagian Batunya semua kita olesi Dan langkah yang kita lakukan Yaitu Kita jemur Sekitar Kurang lebih Satu jam Dijemur di bawah sinar matahari Ketulan cuaca mendukung Kita diamkan selama Satu jam ya Oke ini sudah Satu jam Lebih Saya rasa sudah cukup Kita Langsung gosok Dipakai serbu kintar Kita olesi serbu kintar Tapi yang kita Olesi itu Cuma bagian pinggirannya saja Yang kita olesi itu Hanya bagian pinggirannya saja Tentu-tentu ya Tentu-tentu ya Plus juga bagian alasnya Nah Oke Kita langsung pasang geringnya Ini akan kita kaitkan Ini tentu tujuannya Biar tidak lepas Ini mungkin tidak kemilau teman-temanku Tapi bukan itu yang kita butuhkan Saat kita memoles batu laba-laba ini Yang kita butuhkan adalah Motif alami dari batu laba-laba ini Dan ketika dipasang Jering Inilah yang berbeda Ketika batu laba-laba dipoles Jadinya Begini Teman-teman Terlihat alami Dan penuh dengan misteri Ini sudah saya pakai Bagaimana Cantik kan Nanti tentu ini akan menjadi hadiah Kenangan-kenangan dari saya Untuk kalian semua Apapun yang saya temukan Semuanya untuk kalian Saya tidak punya hak Untuk menyediakan Tapi Saya harus Bagi Nah Termasuk juga Fosil Gelor Sudah ketaburlah Dan sesuai janji saya Surah-surah aku Setelah episode ini Saya akan mengumumkan kepada kalian Siapakah yang berhak Menerima Hadiah kejutan kita Fosil telor Asli Ini galihnya Yang menjadi batu Teman-teman Akan saya mengumumkan Nanti ya Tapi buat kalian yang belum mendapatkan Hadiah kenangan-kenangan dari saya Kalian sabar-sabar Tetap Dukung channel ini Teman-temanku Mari kita jadikan channel ini Adalah channel kita bersama Saya Nitu Rosyus Mondur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!